Sweet banget, dia tuh family man banget Perhatian banget sama anak-anak saya perhatian Kalo aku sakit diurusin Tapi lo mungkin bisa jelaskan, ini kan udah pacaran terus 2 bulan Ya Officialnya sebenernya sebulan Sebulan sih Cuma 2 bulan yang lalu emang udah mulai renggang Udah mulai banyak perdebatan, argue kayak gitu Sebenernya sih, aku sama masalah juga putusnya baik-baik Gak ada masalah, udah jelas gak ada orang ketiga Tapi emang kita tuh beda visi sama misi di hidup aja sih Aku kan selalu bilang kan, kalo perbedaan agama tuh bukan masalah buat ko Tapi kalo perbedaan visi-misi itu menurut aku vital juga Jadi kalo udah kayak banyak hospital yang berbeda menurut aku Kalo dipaksain untuk terus maju Nanti akan banyak mengecewakan ekspektasi banyak orang sekitar kita Kayak kita udah melibatkan anak, nanti anak-anak juga udah deket sama Marcel Anak-anak Marcel juga udah deket sama aku, keluarga aku juga udah suka banget sama Marcel Jadi aku udah menemukan, eh udah mengukur kalo ini kayaknya kan kita untuk lanjut itu tuh susah Contohnya apa sih kayak pemikiran Terlalu besar gak sih atau terlalu tinggi gak sih kayak semacam perbedaan pemikiran satu sama lain? Perbedaan pemikiran iya, terus kan Marcel tuh memang udah hidupnya udah tenang, udah apa namanya Pokoknya udah di fase hidup dia dan aku dengan di fase hidup aku Itu tuh beda, class gitu loh Secara lifestyle sih kita sama olahraga segala macem Tapi secara pace hidup tuh kita berbeda Ya tapi emang dari visi-visi yang beda tersebut gak ada atau gak bisa ditoleransi atau gak ada yang saling ngalah gitu kah untuk mempertahankan hubungan ibaratnya? Sebenernya udah diomongin, udah diomongin terus-terusan sebelumnya Terus udah berusaha untuk disamakan juga alurnya Tapi ternyata emang gak bisa karena itu udah apa ya Kita tuh punya goals di hidup, kita punya karakter Nah itu kalo untuk mengubah itu tuh butuh waktu yang lama dan susah Dan aku kayaknya tuh gak ada energi lagi untuk kayak bener-bener ngebongkar sesuatu dari bawah Terus mesti dibenerin lagi, build something Karena aku juga baru diterapkan dari perceraian Terus aku punya tiga orang anak Jadi aku lebih milih fokus aku sekarang untuk diri aku sendiri sama anak-anak aja Tapi menurutku itu visi-visi seperti apa sih? Mungkin visi-visi dalam finansial kayak atau dalam... Visi-visi banyak sih sebenernya Banyak lah value yang kita pegang juga Banyak yang berbeda ya Kalau beda agama tuh kan pasti banyak juga kan ya Yang perbedaan-perbedaan kayak gitu Tapi ya gitu Kalau detailnya aku gak bisa ngomong Sorry Sudah berjalan berapa lama? Berjalan berapa lama sih hubungannya? Hubungannya tuh kemarin tuh 8 bulan 8 bulan Putus nyamun juga kayak untuk berusaha gitu? Gak pernah Gak pernah putus nyamun Kan banyak yang nanya nih Kalau udah tau beda agama kenapa masih dijalankan? Sebenernya kan alasan putusnya bukan beda agama Tapi emang karena ya itulah banyak hal vital lainnya yang kita juga ternyata bentrok, gak cocok Kalau beda agama aku udah tau dari awal beda agama Dan sebenernya gak masalah buat aku gitu loh Tapi kan kalau beda kan beda agama Kalau emang lanjut Buat serius Apa emang Kavionya niat buat login gitu? Enggak Aku sih gak pernah ada kepikiran sama sekali untuk kembali Masuk ke agamaku yang sebelumnya Karena aku juga masuk Islam tuh karena diri sendiri Karena panggilan hati Jadi bukan karena laki-laki atau karena pernikahan Jadi memang dari dalam hati aku sendiri gitu loh Dan aku kemarin kan udah umroh segala macem Jadi gak ada kepikiran sama sekali untuk login masuk Balikin Yang memutusin siapa sih Kak? Kalau boleh tau Kak? Yang memutusin sebenernya kesepakatan berdua Cuma mungkin akhirnya keputusannya Aku yang bisa tegas Kayak yaudah kita kayaknya gak bisa lanjut Gimana menurut kamu? Terus masalah juga setuju Oh iya Emang menurut aku juga sih Jadi gak berat ya? Gak berat perpisahan ini gak berat ya? Berat sebenernya berat Semua perpisahan berat cuman aku aja yang keliatan kayak kuat gitu ya Tahun lalu aja aku kuat gitu I've been through the worst Tahun lalu aku udah merasakan Kehilangan yang sangat besar di hidup aku Jadi ini cuman Bukan aku mengecilkan ini ya Tapi ya aku bisa lah ngelewatin ini Udah terlatih lah hatinya mentalnya semua Dan langsung balik fokus Ke fokus utama aku di hidup Diri sendiri sama anak-anak Tapi bisa dikatakan bahwa Ini launya manis-manisnya Udah hilang atau masih ada sih Kak? Ada banget lah ada banget Apalagi juga aku masih fresh from the oven Baru cerai Tahun lalu dan momennya kan pas Abis ulang tahun juga kan Aku abis ulang tahun Aku pisah Makanya menuju ulang tahun ini Aku anxiety berat Aku Nangis-nangis terus Padahal aku tahun lalu juga Diliat orang kuat banget Gak pernah nangis Gak pernah keliatan sedih Sebenernya gak gitu juga Aku juga manusia biasa yang Bisa sedih juga Bisa lemah juga Tapi apa sih yang paling dirindukan Dalam hubungan kemarin Kebersamaannya sih Karena kan kita sama-sama terus Ngejim bareng Apa segala macem Cuman Sekarang ya karena aku sibuk juga Dia sibuk juga Kita belum pernah ketemu lagi Aku Sendiri aja sih sekarang Gitu Kalau dibilang kemarin Gucing banget Awal-awal Ya memang itu sih Aku tuh bikin konten juga Berdasarkan apa yang terjadi Beneran gitu loh Jadi gak dibuat-buat Emang seperti itu Aku sama Marcel Nah untuk kehilangan sesuatu Yang manis gitu kan Pasti sakit lah Usahamu apa Untuk move on Usahaku buat move on Aku sibuk kerja Aku sibuk kerja Sama sibuk ngurus anak-anak aku Karena kebetulan Aku lagi mau banyak Launching produk Kayak besok aku mau launching Liquid Vap Besok banget nih Di Brotherhood Nah terus Aku lagi Baru launching ini Baju juga collab sama Batik Terus mie Terus nanti aku mau launching Parfum juga Jadi aku mengalihkan Semua pikiran aku Ke kesibukan kerja aja sih Tapi rencananya Ingin just be friends With him Or just Putus kontak sekalian Enggak lah Be friends lah Kemarin dia juga masih Nelfon aku Pas aku ulang tahun Dia pas jam 12 Nelfon Cuman karena aku lagi Disurprise-in kan Kemarin kan Jadi aku gak keangka Terus dia chat Dia masih suka nanya Hai lagi apa Apa kabar aku Punanya sama dia Kamu lagi apa Apa kabar Hubungannya totally Baik banget Cuman memang Tidak bisa lanjut Dalam percintaan aja Berarti dia sebenernya Masih Montak-montak kakek Masih kok Masih kok Masih ada chat Masih Ada reply story Nanyain anak-anak aku Masih Kita kan Maksudnya kita sama-sama Dewasa gitu Kita masuk hubungan ini Baik Kenapa kita harus keluar Dengan tidak baik juga Tau juga yang Tahun lalu Kejadian yang tahun lalu itu Aku juga masih berhubungan baik Sama antan suamiku Kenapa Marcel yang baik Aku mesti Berhubungannya baik Tapi Kak Mario sendiri tipikal Cowor yang kayak gimana sih Kak Mungkin selama masa pacaran Dia tuh sweet banget Dia tuh family man banget Perhatian banget Sama anak-anak aku Perhatian Kalo aku sakit diurusin Aku kan Lebih kayak Kayak bapak gitu ya Jadi kayak Yang kerja Apa segala macam Yang dari dulu kayak gitu Kalo dia tuh bisa yang Kayak ngomong Gitu loh Jangan lupa